Gelaran MotoGP yang akan diselenggadakan pada bulan Maret nanti menjadi berkah terhadap pelaku usaha hotel di Lombok Timur setelah selama ini merugi akibat terdampak pandemi COVID-19. Pala BPPD Lombok Timur Muhammad Nursandi menyebut dampak dari gelaran MotoGP sangat besar terhadap tingkat hunian hotel di Lombok Timur. Dari jumlah kamar hotel di Lottim, 90% lebih sudah terisi. Tingkat hunian untuk hotel di Lombok Timur sudah saya sebut sekitar 95%. Untuk hotel ya, homestay yang masih belum, tapi kalau hotel semua sudah penuh. Baik yang di wilayah Etas, Jurwaru dan sekitarnya, kemudian wilayah Tete Batu dan sekitarnya, kemudian Solong, nah Sembalun yang radiusnya agak masih jauh, itu saja yang masih belum terisi karena jaraknya yang mungkin agak jauh. Hal tersebut juga di amini oleh pelaku usaha hotel di Lombok Timur, Sohari Rahman. Pemilik hotel Grand Ori, Tete Batu ini menyebut kamar hotel miliknya sudah ludes dipesan oleh tamu yang akan menonton MotoGP. Bahkan kondisi saat ini ketersediaan kamar hotel masih kurang saking banyaknya tamu yang memesan. Di kala sekarang ada MotoGP itu, otomatis, bahkan yang akan menginap ini informasinya grup Jamrud, God Bless, Sagidok, apa lagi satu, itu empat, empat, apa namanya, grup band Papanatas itu yang rencananya akan menginap, yang di booking melalui PHRI dan BBPD Lombok Timur. Berarti kekurangan berapa kamar sekarang setelah di... Ya artinya kalau di sini sudah full, full booking yang di sebelah ini. Mereka minta juga kamar yang ini, tetapi kita tidak enak untuk jual lah itu karena... Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur